Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat pada video kali ini kita akan membahas 7 ekstensi PS Code yang paling berguna untuk programmer pemula nah apa saja 7 extension tersebut Mari kita simak videonya yang pertama ada yang namanya tab 9 nah tab 9 ini adalah sebuah extension yang menggunakan AI atau Artificial Intelligence nah langsung saja kita lihat tab 9 baik langsung saja kita ketik disini namanya tab 9 nah ini dia ini tab 9 kalau kita klik kita lihat akan masuk ke marketplace visual studio code di bagian tab 9 nah tab 9 nih nih udah dituliskan disini ya tab 9 tab 9 AI autocomplete for javascript python typescript php go java rabbi dan lainnya nah apa yang unik dari tab 9 ini nah tab 9 ini akan memprediksi script yang akan kita tulis di vs code baik itu script javascript python typescript php atau yang lainnya oke langsung saja kita coba namun sebelumnya kita kita akan coba ngoding tanpa tab 9 saya buat dengan PHP terlebih dahulu disini misalkan saya buat PHP kemudian saya isi seperti ini saya ingin membuat koneksi mysql misalkan ya saya isi dengan variable con kemudian saya isi lagi dengan function mysqli connect nah ini tidak autocomplete ya kemudian saya saya isi localhost kemudian saya isi dengan username nya root misalkan kemudian passwordnya kosong kemudian nama database nya db-name ya ini sebagai contoh saja ini sangat manual sekali sekarang coba kita install tab 9 kita lihat perbedaannya bagaimana nah untuk install tab 9 setelah kita install kita harus menunggu sejenak proses instalasinya kalau sudah selesai nanti akan muncul tab 9 dibawah ini ya nah ini tandanya tab 9 nya sudah berjalan nih oke langsung saja kita buatkan disini dengan script yang sama ini saya hapus saya ketikkan con kemudian saya isi dengan mys mysqli connect lihat disini nah si di tab 9 langsung memberikan saran untuk script yang akan kita ketikkan nah ini tinggal kita tekan saja tab nah jadi langsung terisi ya Nah kita bisa lanjutkan misalkan ke isi root ya kemudian untuk passwordnya kosong kemudian nama database db-name nah lihat dia langsung menyarankan tutupnya nah langsung kita tekan tab kemudian kita enter dan lihat apa yang terjadi dia langsung memberikan pengecekan if ya kon ini tinggal kita tekan tab langsung jadi kemudian kita enter kita lihat nah dia langsung memberikan saran lanjutan ya setelah pengecekan con apa lagi ini tinggal kita tekan tab nah kita enter lagi kita lihat dia menyarankan apa eh tidak ada lagi ya ini bisa kita tutup manual nah berikutnya kita kita enter kita lihat nah dia menyarankan untuk membuat query ya oke kita tekan tab ini sebenarnya politik ini berarti dari tabel ya ini nanti kita bisa edit dah ini tabel yang disarankan oleh tab 9 kemudian kita enter dia juga menyarankan script yang lain ya di bawah yang sesuai ini perhatikan ini dia berikan variable query di sini juga dia masukkan variable query kemudian lihat di sini variable icon dia menyesuaikan dengan nama variable yang kita tuliskan di atas nah kemudian kita enter lagi lihat nah dia juga mengecek ya if risau kita enter enter lagi nah ini mungkin kalau memang kita belum sesuai ya kita bisa ganti dengan nilai yang lain ya Nah jadi intinya dengan menggunakan tab 9 kita bisa ngoding itu lebih cepat jadi tab 9 itu menggunakan teknologi AI kalau contoh yang lain misalkan saya ketik for dia langsung menyarankan ya for apa nih for i sama dengan noli sama dengan dan sekian-sekian kalau misalkan for each nah seperti ini Ops misalkan for each nah saya tekan tab nah dia langsung memberikan saran yang ia yang kira-kira bakal diinginkan oleh si programmer nah ini juga bukan hanya berlaku untuk PHP ya untuk yang lain juga bisa ya Nah misalkan ini kita mau lengkapi kita coba terlengkapi nah dia udah sarankan if tidak result artinya tidak ada result mau apa di cannot get data Oke boleh nah kemudian tutup di sini ya kemudian kita lanjut else misalkan Nah kalau dia ada berarti ngapain nah ini ini udah udah langsung dikasih bisa kita lihat nih wild row my skill if it's rei result tinggal kita tekan tab Nah langsung masuk nih mau kita ambil data apa ya kemudian lanjut lagi nah seperti ini misalkan berikutnya kita mau tekan ah nih ada query insert into untuk kita insert ya kita isi tambel Nah jadi seperti itu tab 9 berikutnya yang kedua namanya adalah PHP for meter Nah jadi kita bisa memformat PHP ini menjadi format yang sesuai kita install terlebih dahulu PHP for meter Nah yang ini ya PHP fmt PHP for meter kita install Oke sudah selesai Nah kita tekan alt shift F kita lihat nah muncul error ya ini dia PHP bin PHP is invalid Nah ini kalau kita buka kita lihat masuk ke setting manage extension setting ini kita cari yang bagian PHP bin nah ini pet executable pet ini keliru ya ini harus kita perbaiki caranya kita klik laragon kalau menggunakan laragon kita lihat pet Nah ini dia manage pet cari saja disini pet yang PHP nah ini dia nah bin PHP PHP 81 dan seterusnya ini kita copy bagian ini kemudian kita kita bisa simpan di sini namun sebelumnya ini kita harus ubah dulu ya garis miringnya ini kita balik ini jangan seperti ini nah sudah kemudian diikuti dengan PHP.exe gitu ini coba kita tes jalankan autoformat kembali di sini ya hlt shift F nah ini ada yang error ini kurang kurungkrawal lt shift F nah oke ya berhasil memang untuk format PHP dia bakal hilang nih ya tutup dari PHP itu bakal hilang karena kalau tidak ada script dibawahnya kalau dihilangkan ini enggak masalah Oke intinya ini adalah autoformat atau formatter untuk PHP Oke berikutnya yang ketiga ada yang namanya ekstensi intelligent for CSS nah kita cari CSS nah ini dia intelligent for CSS class names in HTML Nah apa ini yang bisa kita lihat di deskripsinya udah ada videonya Bagaimana cara penggunaan intelligent for CSS nah ini membantu kita dalam membuat script CSS terutama dalam membuat kelasnya seperti ini contohnya adalah kelas dari bootstrap nah saat menggunakan bootstrap kadangkala kita lupa bagaimana membuat kelasnya dan apa saja kelas yang bisa kita gunakan oke ya kita coba dulu yang tanpa menggunakan intelligent for CSS nah sekarang kita coba saja script yang menggunakan kelas dari bootstrap nah kita ambil terlebih dahulu link bootstrap nya yang menggunakan CD CDN tinggal kita copy kemudian kita balik kemari kita masukkan ke bawah sini aja Oke sekarang sekarang saya mau ketikan button ya button seperti ini saya isi dengan kelas kemudian saya isi kelasnya btn ini sangat manual ya jadi enggak ada rekomendasi apa-apa btn misalkan primary ini manual yang saya ketikan nah bagaimana kalau kita menggunakan intelligent for CSS coba kita install Oke sudah kemudian kita balik kembali kemari ini kita coba ketik button juga nah sebelumnya kita perlu meng-case terlebih dahulu kelas-kelas yang ada pada bootstrap jadi caranya bagaimana kita tekan ctrl shift p nah sini kita ketik CSS nah pilih yang ini yang pertama case CSS kelasnya lihat di bawah ini sudah di case ya kalau ada link yang yang lain kita bisa klik tanda petir ini untuk meng-case ulang kita reload aja terlebih dahulu ya ctrl shift p kemudian reload nah reload Windows ke setelah kita reload saya mau isi kelas nah sama dengan isi misalkan btn btn nah dia udah rekombinasi ya btn apa aja yang bisa kita gunakan nih tinggal kita pilih misalkan btn danger ada nih tinggal kita enter nah ini fungsi dari intelligent for CSS berikutnya ada yang namanya auto rename tag nah ini kita cari auto rename nah ini dia auto rename tag nah fungsinya untuk apa ya dari namanya kita sudah tahu ini dapat membantu kita dalam merename tag contohnya bagaimana kita lihat di sini nah ketika kita mau mengubah misalkan button di sini kita ubah jadi div nah lihat di belakangnya tutupnya itu tidak mau berubah ini juga harus kita ubah secara manual nah kalau menggunakan extension auto rename text kita lihat tensile terlebih dahulu nah sekarang coba kita ubah ini kita ubah jadi button enter nah di belakangnya juga berubah ini kita ubah jadi ah nah di belakang belakang juga ops ini ah di belakang juga berubah ini h1 mau kita ubah jadi p nah tutupnya juga berubah secara otomatis itu fungsi auto rename tag nah eksensi berikutnya adalah CSS speak CSS speak itu apa kita buka saja CSS speak CSS nah ini dia CSS speak nah fungsinya apa bisa kita lihat di video ini untuk mengintip style dari kelas yang kita ambilnya yang kita ketikkan di coding kita ini contohnya misalkan saya mau buat file baru kita kasih nama style.css nah seperti ini ini kita buat kelas baru misalkan namanya kota kita kasih color ya color warnanya bebas aja em blue ya seperti ini satu aja untuk uji coba kemudian kita masuk ke indeks nah ini saya sudah masukkan link ya link untuk style nah kalau teman-teman belum masukkan bisa coba seperti ini link ketik link cari yang CSS enter nah style.css oke ya sudah benar kemudian kita coba isi dengan kelas baru di sini kelas nah sama dengan kota ya sesuai dengan nama kelas yang ada di style disini nah tanpa CSS speak kalau kita mau lihat isi style dari kota ini apa kita nggak bisa lihat harus buka ke sini nah dengan adanya CSS speak kita coba kita install Oke kita lihat hasilnya bagaimana saya tekan ctrl jadi saya bisa klik di kotak langsung menuju ke style atau kita kita juga bisa arahkan ya ke Maria tekan kotak harusnya dia muncul nih ini kenapa nggak muncul coba kita reload terlebih dahulu reload nah ini ya ketika kita arahkan arahkan ke kelas kotak kita tekan kontrol ya seperti tadi dia muncul nih nah dot kotak ya titik kotak color blue jadi untuk mengintip style CSS itu fungsi dari CSS speak berikutnya ada yang namanya inden rainbow oke ya kita coba buka inden rainbow inden rainbow nah ini dia kita install saja nanti kita lihat hasilnya apa kita install nah kita lihat hasilnya sudah ada ya apa yang membedakan ini dia muncul warna di samping kiri ini sebagai penanda dari tab ya Nah jadi untuk memberi tanda sehingga kita dapat melihat batas dari teksnya kemudian misalkan ini head tutupnya dimana ya jadi untuk memudahkan kita dalam mengoding ya Nah ini muncul warna-warni seperti ini kalau kita coba uninstall ya jadi warna-warna ini nanti bakal nggak ada lagi nih kita reload ya kita reload kita lihat nah ya jadi kalau dasarnya itu adalah hanya garis seperti ini ini kita tidak tahu ya bedanya misalkan beda garis head dengan garisnya punya HTML bedanya dimana Nah tapi dengan menggunakan inden rainbow tadi kita bisa melihat bedanya itu inden rainbow kita install Nah kita bisa melihat bedanya dimana karena setiap garis akan dibedakan dengan warna-warnanya baik itu dia kemudian yang terakhir yang ketujuh itu ada namanya highlight matching tag kita coba cari disini highlight atau matching ya matchingnya ini dia highlight matching tag ini sudah 1 juta,4 sudah banyak yang download kita coba kita install nah oke sudah nah fungsinya apa lihat kalau scriptnya sudah mulai banyak mungkin kita agak kebingungan ya Jadi kalau ada highlight matching tag kita bisa klik di setiap tak misalkan di sini nah muncul warna kuning ya di bawah jadi kita bisa lihat di bawah itu tutupnya dimana nah ini kelihatan kalau misalkan div kita klik nah muncul nih warna kuning dan di atas akan kelihatan bukaannya dimana kemudian misalkan ul nah ini tutupnya dimana Nah ini dia jadi ada penanda warna kuning seperti ini ini sangat membantu programmer untuk melihat tak pembuka dan tak penutup sehingga tidak salah dalam menggunakan tak-tak yang ada pada HTML Oke cukup sekian video kita pada hari ini mengenai tujuh extension yang paling berguna untuk programmer pemula sekian dulu tetap semangat tentang menyerah sebelum laptop berasap saya akhirnya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati